selamat menikmati yang pertemuan yang kedua sekarang ya bagaimana kelihatan Haidar? ini sebenarnya sudah antum pelajari kalau tidak salah ya pelajari di kelas 10 ya sudah antum pelajari ya? atau belum? coba satu orang saya tanya Haidar ini sudah dipelajari atau belum? sudah dipelajari atau belum di kelas 10? kelas 10 belum sampai sini ya ini halaman pertama ini udah ya semester 1 ya sampai mana antum pelajari? sampai Masdar? ini Masdar Af'al As-Sulatiyah sudah antum pelajari? Masdar dari fi'il yang tiga huruf Masdar berarti apa? habis berarti ya sudah selesai berarti nah ini isim zaman isim makan kolas kolas berarti habis ya ini habis sorop semester E apa? ya karena Ustadz lihat ya sebenarnya Ustadz bawa bukunya cuma di ruangan sebelah jadi Ustadz sudah lihat sebenarnya buku ini bisa ditamatkan dalam 1 tahun ya jadi semester 2 sama semester 1, semester 2 itu habis dia ya sebenarnya harus pakai buku yang lain ya tapi bukunya cuma ini dua bukunya cuma ini dua jadi kita pakai ini tapi kita insya Allah nanti ya untuk pertemuan selanjutnya kita pakai powerpoint ya insya Allah ya biar lebih jelas dan Ustadz coba untuk antum langsung praktik nanti ya biar bisa sorop ya sorop sorop ini dia sangat mudah ya berbeda dengan Nahu ya siapa yang punya anak atau adik nih ya silahkan ya ya kita coba dari awal ya kita coba dari awal kita praktik ya sambilan kita praktik ya ya kemarin kita sudah mempelajari bahwa fi'il ya fi'il itu ada dua ada dia yang asli hurufnya itu asli dan ada yang hurufnya itu tambahan dan yang asli itu ada dua ya yang pertama terdiri dari tiga huruf ya contohnya waqofa alima koruba kemudian ada yang aslinya itu empat huruf ya contohnya kemudian ada yang tambahan yang itu tambahan dia dimasuki tambahan dan tambahan itulah yang akan kita pelajari untuk saat ini sekarang ini ya disini si'ghotul af'alil mazidati alas sulasiyah ya bentuk fi'il fi'il tambahan yang lebih dari tiga ya yang aslinya tiga kemudian dia ditambah kemudian dia menjadi lebih dari tiga ya jadi si'ghotul af'alil mazidati alas sulasiyah dari tiga huruf ya tangkosimul af'alil mazidati alas sulasiyah salah sata aqsa min wahiyah ya terbagi fi'il-fi'il yang ditambah dari tiga huruf menjadi tiga tiga macam ya tiga pola ya jadi fi'il yang aslinya tiga huruf ya kemudian dimasuki satu huruf ya itu berubah menjadi tiga macam ya tiga macam ya kita pelajari tiga macamnya yang pertama af'alun mazidatun alas sulasi biharfin wahiyah salasatun ya fi'il-fi'il yang ditambah dari tiga huruf dengan satu huruf ya jadi fi'il yang aslinya tiga huruf ditambah satu huruf yang kemasukan satu huruf nah ini yang pelajari yang pertama yang pertama wahiyah salasatun polanya ada tiga nah ini dilihat diingat ya polanya ada tiga yang pertama af'ala yang pertama pola yang pertama af'ala kalau kita sudah paham polanya ya isim fi'il apapun fi'il apapun ya ketika dijadikan empat huruf ya kita tinggal masukkan polanya yaitu af'ala ditambahkan alif pertama dengan baris pat'ah kemudian baris keduanya ya yaitu fa' ya disini fa'ul fi'il itu sukun kemudian setelahnya itu pat'ah dan di akhir juga pat'ah af'ala contohnya aslama asal katanya aslama apa salima ya salima ya aslama kemudian ahraqah asal katanya apa ada yang tahu ahraqah ya kemudian ahdoro ahdoro ya dan ini merubah makna yang aslinya hadoro hadir ya dia sendiri yang menghadirkan dirinya tetapi kalau ahdoro menghadirkan ya jadi dibawa atau misalkan di absen juga sama ya ahdoro ya meng absen atau bisa juga kita bawa orangnya kita hadirkan di suatu tempat ya misalkan ahdoro tuh siapa disini firdaus saya bawa firdaus tuh masuk ke kelas ya kemudian itu yang pola yang pertama yaitu ditambahkan alib di awalnya ya kemudian fa'ul fi'ilnya itu berbaris sukunnya tinggal untuk ingat polanya ya polanya ya kita contohkan dengan contoh yang lain ya insyaallah nanti ya insyaallah nanti usad kumpulkan ya fi'il-fi'il di pertemuan selanjutnya kemudian kita praktek satu-satu kira-kira bentuk empat hurufnya itu mazidahnya itu kayak gimana ya nanti kita praktek ya kemudian disini fa'ala ya fa'ala ini pola yang kedua yaitu tasdid di aynul fi'ili ya di aynul fi'ili di ayn fi'ilnya fa'ala contohnya adalah kabbaro ya kabbaro kemudian hawwala fa'ala jufa'ili rottaba ya rottaba ada juga coba yang lain ada yang memberikan contoh yang lain yang fa'al yang aynul fi'ilinya tasdid paraha apa ukasah apa paraha paraha apa artinya membahagiakan yang lain yang lain coba yang lain ya selama terus ada lagi yang lain yang di tengahnya itu tasdid ghoi yaro ghoi yaro ya badala badala masya Allah haydar yang lain masya Allah ya sepertinya yang terlihat ya kassaro banyak ya karoma kemudian itu pola yang pertama insya Allah nanti kita ulang kita ulang-ulang kita pelan-pelan karena materinya itu sedikit jadi lebih banyak praktik dan insya Allah di minggu depan kemudian pola yang ketiga pola yang ketiga yaitu fa'ala fa'ala ini polanya ditambahkan alib setelah huruf yang kedua dan semuanya berbaris patah berbaris atas mislu contohnya syahada qobala sa'faro coba yang lain ada yang menyebutkan selain yang tiga ini contohnya kotala terus ada yang lain jahada ya jahada oh kobala jahada kobala kobala ini kobala sudah ada yang lain jahada jahada sudah apa yang lain ba'adala ba'adala apa artinya gak tahu gak tahu gak tahu ya bukan nah ini insyaallah di pertemuan minggu depan ya ringkaskan ini ya ringkaskan kemudian yang kedua ya tadi dimasuki sama satu huruf polanya ada tiga kemudian af'alul mazidatun af'alul mazidatun ala thulati biharfaini wahiyah khumsatun ya kemudian fi'il-fi'il tambahan dari yang asalnya tiga huruf ditambah dua huruf ya dia kemasukan dua huruf ya dua tambah tiga berapa lima ya lima huruf ya dan wahiyah khumsatun dan polanya ada lima seperti yang tadi ya dua tambah lima lima jadi dia disini polanya ada lima pertama tafa'ala ya tafa'ala ya dimasuki dua huruf huruf apa saja yang masuk disini dua apa saja yang masuk huruf apa saja ya tak dan alif ya taknya maftuh ya berbaris atas dan alifnya sukun ya berbaris berbaris mati ya tafa'ala ya tafa'ala ini kalau antum paham ini akan memudahkan antum untuk membaca kitab ya jadi membaca kitab nanti antum akan lancar ya tapi kalau antum gak paham ini susah ya contohnya adalah tajadala tanawala ya ini tajadala ini sebenarnya dia yang gundul yang gak ada barisnya tapi dari mana kita tahu barisnya dari sebelumnya ini tajadala dari sini kita bisa karena dia ini satu pola dengan yang sebelumnya tanawala tezawaro ya kemudian ada apa lagi yang lain tadabal'i ya tadabala tanawala tanawala ya kemudian tadabaro tadabaro apa arti tadabaro tadaburi tadaburi tadabur tadabur kemudian yang lain ya kemudian di sini yang pola yang kedua pola kedua tafakala ya tafakala kemasukan dua huruf apa saja yang masuk di sini tak dan tasjid tak dan tasjid ya tak dan tasjid contohnya seperti tadabaro tadaharo tadawajah tasaddako tadawajah dunia tadawajah tadawajda ukasa insya Allah insyaallah 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 población ya tabaraka tawang eh tabarokah bukan yang ada tasjidnya tasjidnya itu di huruf yang ketiga seperti takal lama takal roba insyaallah kemudian yang keempat kita lanjut yang keempat infaala 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 disini kemasukan apa saja disini alib nun ingat huruf aslinya itu fa, ayin, lam itu huruf asli ada pun selainnya itu itu adalah huruf tambahan infaala contohnya oh if taala belum ya yang ketiga disini kemasukan berapa huruf dua huruf dua huruf ya yaitu alib dan alib dan ta kemudian alibnya berbaris bawah kasrah kemudian fa'nya fa'ul fi'il ini ya berbaris sukun kemudian semuanya terakhirnya berbaris berbaris patah contohnya adalah iqtasala ya gtasala ya gtasil ya uqasah iqtasal ta lamb oh lamb Weber ya ada juga zidane mana zidane hadir istahmam ta istahmam ta Iqtasalah dengan Istahamma itu sama Artinya mandi Mandi Iqtasalah Namun dalam Bapikih Itu ada perbedaannya Kapan kita harus menggunakan Iqtasalah Kapan kita harus menggunakan Istahamma Kalau Iqtasalah Itu yang berkaitan dengan ibadah Qoslul Mayyit Atau Qoslul Jum'ah Mandi Jum'at Mandi Mayyit Yang berkaitan dengan ibadah yang berpahala Tapi kalau Istahamma Itu yang biasa Yang mandi untuk menghilangkan keringat Jadi kalau ada yang bilang Iqtasalah berarti mandinya mandi wajib Iqtasalah Saya sudah mandi Artinya mandi wajib Bukan mandi biasa Tapi kalau kita di kelas Berarti mandinya mandi biasa Bukan mandi Mandi besar Kemudian disini Contohnya juga Istahola Apa arti Istahola? Apa arti Istahola? Ibu 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 tidak? Masgul Kemudian istahola Kemudian istahola Istahola Apa arti istahola? Ikut 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 serta Ada contoh yang lain? Intasoro Intasoro Masya Allah Luar biasa ya Firhan Intalako Intalako Betul ya itu Intasoro Intasoro Sama polanya Intalako Intasoro memenangkan Kemudian disini Yang keempat Im Fa'ala Kemasukan Alif Sama Nun Contohnya seperti Insarha Insarha Kemudian Inqolaba Kemudian Insorofa Insorofa Dan yang terakhir disini adalah If'ala If'ala Kemasukan Alif Sama Lam Sama Tasjid Di huruf terakhir Seperti Ihmarro Ihmarro Apa arti ihmarro? Memerah Memerah Dan Ihdorro Dan Ihdorro Ahdor Apa arti ahdor? Hijau Hijau Masya Allah Dan yang terakhir Pola Yang terakhir Af'alun Mazidatun Alas Sulasi Biha' Bithalasati Ahrofin Fi'il-fi'il Tambahan Yang aslinya Tiga huruf Yang aslinya Tiga huruf Dimasuki oleh Tiga huruf Dan ini adalah Pola yang terakhir Yaitu Istaf'ala Istaf'ala Apa saja Huruf tambahannya disini? Alif Sin Alif Sin Dan tak ingat Huruf asli itu adalah Fa' Ayin Sama Lam Dan disini Dimasuki oleh Hamzah Hamzatul wasli Kemudian Sin Kemudian Tak Dan ini adalah Yang terakhir Jadi tidak ada huruf itu dimasuki Empat huruf Tidak ada Dia itu dimasuki Satu Dua Sama tiga Sampai sana saja Ada pun Empat lima Tidak ada Jadi jumlah Huruf fi'il Ada yang tiga Ada yang empat Ada yang lima Ada yang enam Itu saja Tidak ada yang lebih dari itu Tidak ada yang lebih dari itu Contohnya adalah Istagbala Apa arti istagbala Menghadap Ya menghadap Bertemu Ya bisa juga menjemput Ya Istagroja Apa arti istagroja Mengeluarkan Ya mengeluarkan Meminta keluar Sama ya Meminta Semuanya Di sini Meminta Istagfar Apa arti istagfar Meminta Semuanya Meminta Istagzana Apa arti istagzana Meminta Izin Semuanya Meminta Semuanya Meminta Ini Pola Yang ada Di Fiil-fiil Tambahan Yang pertama Dia dimasuki Satu huruf Dan polanya Ada tiga Dan insyaallah Nanti kita akan Pelajari satu-satu Ya diantara Pola-pola ini Ya inilah Tujuan belajar Belajar Saurf Ya Dan ini insyaallah Yang kemasukan Dua huruf Ya setiap pola itu Kita akan pelajari Misalkan Tapa ala Apa saja Mulai dari Fiil madhi Fiil mudari Kemudian Fiil amarnya apa Masdarnya apa Ya Isi menahinya apa Semuanya sampai akhir Kita akan pelajari Kemudian Yang Enam huruf Yang aslinya Tiga huruf Kemudian dimasuki Tiga huruf Jadi Kemungkinan Bentuk ujiannya Nanti Ustaz hanya Minta Untuk Menyebutkan Contoh-contohnya Dan kalau ada Yang bisa menyebutkan Contoh selain Yang ada di kitab Itu baru Luar biasa Tapi kalau misalkan Contohnya Yang ada di kitab Ya benar Tapi Nilainya mungkin Tidak maksimal Seperti yang menyebutkan Di luar-di luar kitab Dan untuk Lebih jelasnya Dan untuk Lebih jelasnya Kita akan Jelaskan Nanti Di pertemuan selanjutnya Terperinci Insya Allah Tidak seperti sekarang Semuanya Insya Allah Perpola Dan Insya Allah Kita usahakan Praktik Kalau bisa Langsung praktik Walaupun kita Online Kita lebih Utamakan Praktik Silahkan Nanti Catatan Antum Untuk hari ini Antum kirim Ke nomor Ustadz Biar Ustadz Tuliskan Kehadiran Antum Disini ada 21 23 24 ini sama Ustadz Berarti 23 yang hadir Ustadz geser Untuk nanti Biar Ustadz absen Di Absensi Ada pertanyaan Kira-kira Tinggal 2 menit Catat yang dijawab Tadi Catat Yang Antum Dibu Catat apa saja Yang antum Dengar Misalkan Catat yang Antum Dengar Gak mesti Banyak Dan gak Mesti Bagus Yang penting Ada Jangan Antum Sepi Bisa Dijatat Adap 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 Kita Ada Rapat Jadi Kalau Ada Santri Yang Tidak Ada Respon Sama Sekali Tidak Mengirimkan Tugas Kemudian Tidak Ikut Zoom Nanti Kita Cari Apa Kira-kira Kendalanya Mau Dibantu Dibantu Gak 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 Bisa Namanya Aja Ya Hafsat Tanya Juga Waktu Tinggal Satu Menit Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Boleh Lef George George